Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan jika Pondok Pesantren Al-Zaitun mendapat kucuran dana miliaran rupiah dari Kementerian Agama. Pernyataan Ridwan Kamil tersebut langsung dibantah oleh Juru Bicara Kemenang Anah Haswi di Mekah Arab Saudi pada Kamis 22 Juni 2023. Anak Tegas menyebut Kemenang tak pernah memberikan dana bantuan ke Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Dijelaskannya bantuan yang diberikan ke pemerintah merupakan dana bos bukan bantuan khusus untuk Pondok Pesantren Al-Zaitun mengelola madrasah mulai dari Jenjang Ibtidaiyah, Sanawiyah hingga Aliyah. Jumlah siswanya juga banyak yaitu 1.289 siswa MI, 1.979 siswa MTS, dan 1.746 siswa MA. Oleh karenanya pemerintah memberikan dana bos sesuai regulasi. Dilansir dari laman resmi Kemenang, dana bos tersebut berlaku untuk semua siswa yang belajar di madrasah dan memenuhi persyaratan. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah memenuhi hak-hak belajar mereka melalui bos. Sementara bantuan yang diberikan berbentuk data yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah. Seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Anak lantas mengibah kepada pejabat publik agar berbicara. Terima kasih telah menonton!